Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 5 Yang dilakukan dengan tenaga terbatas, ia memang menanti agar lawannya menggunakan senjata rahasianya itu Begitu pisau itu mencuat mengancam dadanya, ia cepat mengelak ke kanan Boan Sukok menyambutnya dengan pukulan tangan kiri yang juga mengeluarkan senjata rahasia itu Tiba-tiba gadis itu mengeluarkan seruan melengking, kedua tangannya bergerak secepat kilat menotok kedua pundak lawan Seketika Boan Sukok merasa kedua lengannya lumpuh dan sebelum dia dapat mencegahnya, dua tangan gadis itu telah menyambar ke arah pergelangan kedua tangannya Krek-krek dua buah pisau itu telah dicabut dan kini berada di tangan gadis itu Manusia curangi gadis itu memaki, kini suaranya tidak main-main lagi dan begitu ia menggerakkan kedua tangannya Dua buah pisau itu meluncur dan menancap di kedua pundak Boan Sukok Jaguan bermuka hitam ini mengaduh, akan tetapi sebuah tendangan menyambar ke arah dadanya Buk tubuh tinggi besar itu terpental dan jatuh tepat di depan kaki burunya, yaitu Tung Hai Tok Semua orang terkejut sekali, juga kagum Mereka yang memang tidak suka kepada Boan Sukok, bertepuk tangan riu rendah Akan tetapi pada saat itu, Tung Hai Tok mengeluarkan gerengan dan suara yang menggetarkan jantung para pendengarnya dan tubuhnya yang tinggi besar itu sudah melayang ke depan gadis itu Sementara itu, para anggau Tung Hai Pang menolong Boan Sukok yang pundaknya tertusuk sepasang pisaunya sendiri Gadis remaja itu agaknya merupakan seorang tokoh baru yang bagaikan seekor burung muda baru belajar terbang menjelajahi dunia perselatan Maka agaknya ia belum mengenal datuk lautan timur ini dan memandannya dengan senyum ampuh Sikapnya yang lincah, pemerani dengan mukanya yang cantik itu membuat mimik yang lucu sungguh menarik hati para penonton Ia memandang Tung Hai Tok dengan sepasang metal bintangnya disipitkan, senyumnya manis sekali dan ia berkata lantang Wah, ini ada cukong, bos, kaya raya datang Kalau engkau akan memberi hadiah besar atas kemenanganku, ketahuilah bahwa aku tidak menginginkan uangmu Kalau hendak mengumumkan aku sebagai Tian Hi Tet Bu Hiap, aku pun tidak butuh gelar itu Aku datang hanya ingin nonton dan tadi melihat Seng Juara begitu sombong dan curang Maka aku naik dan menantangnya Tung Hai Tok adalah seorang datuk besar Ribuan orang Kang Oluf, terutama golongan sesat, di sepanjang pantai laut timur merasa segan dan takut kepadanya Maka, tentu saja menghadapi seorang gadis muda belia seperti ini Dia merasa akan merendahkan nama besarnya kalau dia menggunakan kekerasan menghajarnya Walaupun dia marah sekali melihat murid utamanya tadi dirobohkan dan dilukai Berjgan menahan sabar Tung Hai Tok yang berdiri tegak berkata kepada gadis itu Suaranya lantang dan menggelegar, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar dan mukanya yang persegi merah Dan tampak bengis menyeramkan Heh, bocah perempuan yang kurang ajar Engkau berani melukai muridku dan bersikap sombong mengejek aku Hayo katakan siapa namamu dan siapa pula nama gurumu Gadis itu tersenyum manis, agaknya sedikit pun tidak gentar menghadapi kakek yang gagah perkasa Menyeramkan dan penuhi bawah itu Dengan lagak seperti orang berkenalan biasa, gadis itu berkata, suaranya nyaring merdu dan senyumnya ramah Perkenalkan, namaku Song Kui Lin, adapun nama guruku tidak perlu kusebutkan karena beliau tidak mempunyai urusan dengan siapapun di sini Dan engkau sendiri siapakah, Wan Gwe, orang kaya ucapannya begitu ramah dan wajar, sama sekali tidak bernada menggoda atau mengejek Tung Hai Tok mengerutkan alisnya Bagaimana mungkin dia memperlihatkan kemarahannya kepada gadis yang masih kekanak-kanakan ini? Dia ingin menggertak gadis muda belia itu dengan memperkenalkan namanya yang amat terkenal, terutama di daerah timur Dengar baik-baik, nona muda Aku adalah Tung Hai Tok Racun laut timur diam-diam dadis itu terkejut karena gurunya pernah menceritakan dan memperkenalkan nama para datuk dan tokoh besar dunia kangong Akan tetapi dasar ia seperti burung muda baru pertama kali terbang menjelajahi keluar sarang Ia seakan tidak tahu tingginya gunung dan luasnya samudera Ah, kiranya paman ini adalah si racun laut timur yang terkenal itu Wah, senang sekali aku dapat berkenalan denganmu Paman racun lagaknya seperti bicara dengan seorang kawan lama saja dan hal ini memang bukan dibuat-buat karena gadis ini memiliki watak yang lincah, terbuka dan bebas Akan tetapi tentu saja datuk itu merasa dilecehkan Bocah lancang Kalau engkau tidak bermaksud merebut gelar, jangan membuat kacau di sini Hayo cepat kau turun dan pergi dari sini Gadis yang bernama Song Kuilin itu mengerutkan sepasang alisnya Aih, aih, kenapa engkau mengusir aku? Apakah puncak ini rumahmu? Apakah gunung Taisan ini milikmu? Seng dewa penjaga gunung saja tidak pernah mengusirku Bagaimana engkau dapat mengusirku? Paman racun betapapun sabarnya hati Tung Ha Itok Karena kesabarannya itu hanya paksaan Akhirnya dia marah juga Bocah setan, kalau engkau tidak segera turun Aku akan mendorongmu pergi dari sini Gadis itu membelalakan matanya yang indah dan bertolak pinggang Satu di antara watak Song Kuilin adalah bahwa ia akan berbalik bersikap keras Kalau orang main paksa padanya Aih, aih, lihat itu si Cukong Mau main paksa, ya? Bagaimana kalau aku tidak mau turun? Kalau begitu, pergilah Tung Ha Itok mendorongkan tangan kirinya Dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah Kuilin Gadis itu memang telah siap Maka begitu kakek itu mendorongkan tangan kirinya Ia menyambut dengan kedua tangannya yang ia dorongkan ke depan Wuh usah, dos tubuh Kuilin terdorong mundur sampai ia terhuyung beberapa langkah Pergilah kata Tung Ha Itok Akan tetapi Kuilin dengan keras kepala menjawab Aku tidak mau pergi hem, agaknya engkau sudah bosan hidup Setelah berkata demikian, Tung Ha Itok mengangkat kedua tangan ke atas Untuk menghimpun tenaga karena dia hendak melakukan pukulan jarak jauh yang lebih dasyat lagi Tiba-tiba terdengar suara lembut namun berwibawa Tahan dan terdengar kelepak sayap burung Seekor burung Raja Wali Raksasa meluncur turun dan hinggap di atas tanah tinggi itu Tepat di antara Tung Ha Itok dan Song Kuilin Sihan Lin yang berada di punggung burung itu cepat melompat turun Dialah yang tadi berseru melihat dari atas betapa kakek itu hendak melakukan serangan Beberapa orang yang hadir, begitu melihat burung itu, berseru Raja Wali Sakti Benar, Sim Tiao muncul Berarti Taik Kek Sian Su datang ketika Song Kuilin melihat burung Raja Wali Ia cepat menghampiri dan mengamati burung itu dari depan, belakang, kiri dan kanan Ia tampak terheran-heran dan kagum bukan main Ia sama sekali tidak memperhatikan si Han Lin yang berdiri menentang pandang matlah Tung Ha Itok yang marah Air, hebat sekali Raja Wali ini serunya Lalu gadis itu menghampiri Han Lin dan bertanya Hei, sobat, apakah engkau hendak menjual Raja Wali ini? Berapa harganya? Kalau boleh aku ingin membelinya Han Lin yang tadinya memperhatikan Tung Ha Itok Kini perhatiannya beralih dan melihat gadis itu dan mendengar pertanyaannya Dia tersenyum geli Bukan main gadis ini, pikirnya Baru saja terbebas dari ancaman maut di tangan kakek muka merah itu Kini sudah lupa lagi dan ingin membeli Raja Walinya Seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang mengancam nyawanya Adik yang baik ya Siapa adikmu? Aku bukan adikmu dan engkau bukan kakakku Kalau engkau kakakku, Raja Wali ini tidak perlu ku beli Cukup ku minta saja gadis itu memotong, galak Han Lin tertawa Haha, baiklah Nona Raja Wali ini tidak ku jual, mana ada orang menjual sahabat baiknya Dia itu sahabat baikku yang setia dan kami saling menyayang Biar dibeli segunung emas pun tidak akan ku jual Hmm, menarik sekali Dia bisa membawaku terbang, ya? Bolehkah aku mencoba menungganginya agar aku dibawa terbang? Boleh saja kalau dia mau, kata Han Lin sambil tersenyum Dia maklum bahwa kecuali dia dan Taik Kek Siansu Tidak ada orang lain yang dapat menunggangi punggung Tiawko, kakak Raja Wali Karena burung itu pasti tidak mau Biarlah gadis liar ini membuktikannya sendiri Karena kalau dia menolak, bukan tidak mungkin gadis itu akan marah dan membuatulah Terima kasih, engkau baik sekali Kuilin berseru girang lalu dengan gayanya yang lincah ia melompat Gerakannya ringan sekali dan ia sudah melompat ke atas punggung Raja Wali yang cukup tinggi Karena burung itu tidak mendekam seperti kalau hendak ditunggangi Han Lin Raja Wali Terbanglah Bawa aku terbang kuilin berseru setelah ia duduk di punggung burung raksasa itu Akan tetapi Raja Wali itu diam saja Gadis yang liar itu memang memiliki niat bahwa kalau ia sudah dibawa terbang Ia akan membawa minggat burung itu Kalau tidak boleh dibeli, ia dibawa kabur saja, pikirnya Akan tetapi burung itu tidak mau terbang Hayo terbang Kalau engkau tidak mau terbang, ku cabuti bulungmu Kuilin menggertak dan ketika burung itu tetap diam saja ia mulai mencabut beberapa helai bulu di leher burung itu Tiba-tiba Raja Wali itu terbang ke atas Kuilin bersorak girang Akan tetapi setelah burung itu terbang setinggi pohon dia lalu jungkir balik Tentu saja kuilin terkejut bukan main dan tak dapat dipertahankan lagi Tubuhnya jatuh ke bawah Karena tidak menyangka dan terkejut, gadis it sama sekali tidak siap Maka ia terjatuh tanpa dapat mengatur kesembangannya sehingga terjatuh dengan kacau Kaki tangannya bergerak-gerak sehingga ia ketakutan dan menjerit Agaknya Raja Wali sengaja melemparkan kuilin ke arah tempat berdirinya tadi Dan tubuh gadis yang melayang turun dengan kacau itu agaknya akan menimpa Hanlin Dengan tenang sambil tertawa Hanlin bergerak dan kedua lengannya dapat menyambut tubuh Kuilin Sehingga gadis itu terjatuh ke dalam pondongannya ia tidak sampai terbanting ke atas tanah Kuilin segera meronta dan turun Lalu membalik dan melihat Raja Wali telah berdiri lagi di situ dengan sikap tenang Dan dari bawah terdengar orang-orang tertawa menyaksikan penistiwa lucu ketika gadis itu jatuh tadi Ia membanting-banting kaki kanannya dan memandang pemuda itu dengan metel, terbelalak marah Kamu jahat bentaknya dan ia lalu melompat jauh, turun dari panggung tanah tinggi itu dan melarikan diri Hanlin menghela nafas panjang, merasa iba karena dia tahu bahwa gadis itu agaknya merasa malu ditertawakan banyak orang Sementara itu, Tung Hai Tok yang sejak tadi hanya melihat dan marah karena merasa dirinya tidak dipedulikan Setelah gadis itu pergi, dia membentak pemuda itu Orang muda lancang Siapa engkau berani mencampuri urusanku dan berani menghalangi aku membunuh gadis liar Tadi Hanlin mengangkat kedua tangan depan dada sebagai salam penghormatan Bukan hanya kepada Tung Hai Tok, akan tetapi juga kepada semua orang karena dia memberi hormat sambil menghadap keempat penjuru Locian Pwe dan saudara sekalian yang berkumpul di sini Saya datang memenuhi perintah Suhu Tai Kek Sian Su yang tidak sempat datang sendiri Suhu ingin saya menyampaikan kepada saudara sekalian penyesalan beliau bahwa kini pemilihan gelar Tian Hitet Bu Hiap bukan lagi pertemuan persahabatan untuk memperluas pengalaman Melainkan menjadi ajang permusuhan Ibu yang diadakan menjadi tempat perkelahian yang menjatuhkan korban Hal ini amat tidak baik sehingga para pimpinan aliran perselatan besar semua mengundurkan diri Maka Suhu minta agar pertandingan seperti ini dibubarkan dan ditiadakan saja Demi menjaga kerukunan antara para tokoh kengkau Mendengar ini, Tung Hai Tok tertawar gelap Suara tawanya itu jelas dilakukan dengan pengorahan tenaga sakti sehingga mendatangkan gelombang suara yang menggetarkan jantung mereka yang berada di puncak itu Demikian kuatnya suara itu menggetarkan jantung sehingga hanya mereka yang memiliki tingkat tinggi saja yang kuat bertahan dengan mengerahkan tenaga sakti untuk melindungi jantung mereka Akan tetapi mereka yang kurang kuat tenaga dalamnya cepat menutupi kedua telinga dengan tangan lalu duduk bersila dan memejamkan mata Bahkan ada yang tergulin roboh biarpun sudah menutupi kedua telinga dan dari celah-celah jari tangai yang menutupi telinga menetes darah yang keluar dari telinga mereka Han Lin juga merasakan getaran itu, akan tetapi dia mengerahkan tenaga sakti dan berkata Locian PWE, jangan melukai orang-orang yang tidak bersalah apa-apa Tiba-tiba terdengar bunyi skik melengking Itu adalah suara burung Raja Wali yang melengking sambil mendungak ke atas Suara lengkingan panjang itu menutup suara tawa kakek itu Tung Haltok menghentikan tawanya dan berkata kepada Han Lin bocah sombong Engkau anak kecil kemarin sore bicara seolah-olah engkau menjadi seorang datuk yang berkeduduk kai tinggi Engkau mewakili burumu, Tai Kek Siansu Huh, ada urusan apakah Tai Kek Siansu dengan kami? Kalau dulu tidak mau ikut pesta pemilihan ini, tidak perlu banyak cakap Aku Tung Haltok sama sekali tidak takut kepada Tai Kek Siansu, apalagi kepada muridnya Dia atau engkau tidak berhak mengatur kami Hayo engkau dan burungmu itu cepat pergi dari sini Kalau tidak aku akan menghajarmu dan membunuh burungmu Han Lin memandang kakek itu dan dia teringat akan nama ini yang pernah disebut oleh gurunya sebagai seorang datuk sesat di daerah timur Tadi di atas punggung Raja Walida melihat betapa kakek ini dengan pukulannya yang amat dasyat mengancam keselamatan gadis muda belia itu Maka taulah dia bahwa kakek ini amat lihayakan tetapi juga kejam Ah, kiranya lociampu adalah datuk timur yang terkenal itu Terimalah hormat saya dan salam dari suhu karena suhu memesan agar saya menyampaikan salamnya Kepada semua orang gagah yang berkumpul di sini Lociampu memang tidak semestinya takut kepada suhu karena suhu tidak ingin ditakuti Suhu hanya menginginkan agar semua pihak di dunia perselatan hidup dengan akur dan mempergunakan kepandayan mereka untuk membelan usaha dan bangsa Menegahkan kebenaran dan keadilan sehingga kehidupan manusia di dunia ini sejahtera dan berbahagia Suhu hanya ingin agar saya melerai dan menghentikan semua pertikaian yang terjadi di sini dan mulai sekarang Tidak ada lagi perebutan gelar yang hanya membawa perpecahan dan perebutan, menimbulkan dendam dan permusuhan Ucapan itu membuat semua orang terdiam dan ada yang mengangguk-anggukan kepala Sebagian besar dari mereka mengetahui siapa adanya Taika Sian Su yang mereka anggap sebagai seorang dewa yang amat sakti Merk merasa segan dan tidak berani Kering maklum bahwa selama ini mereka belum pernah mendengar ada datuk atau tokoh Ceng Ho yang mampu menandingi kesaktian Taika Sian Su Agaknya Tung Hai Tok tahu akan hal ini dan dia menjadi semakin penasaran dan marah Si sombong Taika Sian Su sungguh tidak memandang muka orang Disangkanya aku ini siapa? Begitu berani dia memandang rendah aku, mengirim seorang anak kemarin sore untuk memberi wejangan kepada aku Hai orang muda sombong, sekali lagi aku peringatkan, cepat engkau dan burungmu pergi dari sini atau aku akan turun tangan membinasakan kalian lo Kekyampu Tung Hai Tok, Suhuku selalu bilang bahwa yang berhak mencabut kehidupan seseorang adalah yang memberi kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa Engkau tidak pernah memberi kehidupan kepada saya dan Tiawuko, bagaimana mungkin engkau hendak mencabut kehidupan kami dan membinasakan kami bocah sombong? Yang satu, kau kira aku tidak mampu membunuh kalian berdua? Nah, terimalah kematianmu Tiba-tiba Tung Hai Tok melompat ke depan dan mendorongkan kedua tangannya yang terbuka ke arah Hon Lin Angin pukulan yang dasyat sekali menyambar ke arah Hon Lin pemuda ini telah menerima ilmu yang paling dalam yang dapat dimiliki manusia, yaitu penyerahan diri kepada Yang Maha Sakti Akan tetapi Tai Kek Sian Suh memesani kepadanya bahwa kalau segala usaha dan ikhtiar sendiri tidak mampu menanggulangi keadaan, tidak mampu melindungi diri maka dasar dari semua keadaan dirinya yang sudah mengandung penyerahan diri sepenuh iman itu yang akan bekerja Penyerahan diri sepenuhnya membuat dirinya seolah tidak ada, yang ada hanya kekuasaan Tuhan yang melindunginya sehingga tidak ada apapun mampu mengganggunya kecuali kalau Tuhan menghendaki demikian Dia tidak boleh hanya pasrah begitu saja tanpa berusaha Karena itu, walaupun pada dasarnya dia selalu berserah diri kepada kekuasaan Tuhan, namun melihat Tung Hai Tok menyerangnya, dia pun menggunakan lemubilmu yang telah dipelajarinya dari Tai Kek Sian Suh Dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menyambut serangan itu dengan dorongan kedua tangannya Si Uut, dua-dua tenaga sakti tingkat tinggi bertemu di udara dan seluruh keadaan sekeliling tempat itu tergetar hebat Tung Hai mengeluarkan seruan kaget dan diarpaksa melangkah mundur tiga kali wajahnya yang merah menjadi semakin merah Matanya mencorong penuh perasaan marah dan penasaran Dia merasa malu bahwa serangannya yang dialakukan sepenuh tenaga tadi, yang memang dilakukan untuk membunuh si Han Lin Dapat ditolak mundur oleh orang muda yang pantas menjadi cucunya itu Karena tadi ketika menyerang dia sudah menggunakan tenaga sepenuhnya dan ternyata pemuda itu dapat menandinginya Dia tidak mau mengulangi lagi serangan dengan pukulan jarak jauh Tiba-tiba dia mencabut sepasang pedangnya yang berada di punggung dan sekali melontarkan siang kiam Sepasang pedang itu, tampak dua sinar meluncur ke arah Han Lin Ternyata sepasang pedang itu merupakan hui siang kiam Sepasang pedang terbang, yang bukan hanya dapat dilontarkan dan digunakan menyerang lawan dari jauh Akan tetapi juga dikendalikan oleh kekuatan sihir Sehingga sepasang pedang itu seolah hidup dimainkan sepasang tangan yang tidak tampak Semua orang yang melihat permainan sihir yang berbahaya itu memandang dengan hati tegang Akan tetapi Han Lin memandang dengan sikap tenang saja Ketika sepasang pedang yang menjadi sinar itu menyambar dekat Tangannya bergerak dan tampak sinar terang ketika pedang teksin kiam telah berada di tangannya Pedang itu biasanya memang dia simpan di balik jubahnya sehingga tidak tampak dari luar Terjadilah pertandingan yang aneh dan menarik Bagaikan benda-benda hidup dua batang pedang itu menyerang dengari gerakan cepat dan berkebi-tubi ke arah bagian tubuh Han Lin yang berbahaya Namun, pemuda itu dengan amat tenangnya menggerakan pedangnya menangkisi semua serangan itu Gerakannya juga cepat sehingga pedangnya berubah menjadi sinar terang yang bergulung-gulung menyelimuti dirinya Dan menghalau semua sambaran sepasang pedang lawan itu Terdengar bunyi berkerontangan berulang-ulang dan tampak bunga api berhamburan merupakan pengelihatan yang amat indah menanr Pada saat itu, Bu An Sukop yang telah sadar betul, walaupun luka-luka dipundaknya membuat dia tidak dapat melakukan kekerasan Memberi isarat kepada para anak buah Tung Hai Pang untuk maju mengeroyok Han Lin yang agaknya masih kuat melindungi dirinya terhadap serangan sepasang pedang terbang gurunya Mendapat perintah ini, sedikitnya 20 orang anggota Tung Hai Pang dengan pedang di tangan menyerbu naik panggung Akan tetapi sebelum mereka sempat mengeroyok Han Lin, tiba-tiba terdengar teriakan Raja Wali dan burung itu sudah terbang dan menyambar Mereka yang hendak mengeroyok Han Lin para anak buah Tung Hai Pang terkejut dan mereka mencoba untuk melawan dan menyerang Raja Wali itu dengan pedang mereka Akan tetapi hal ini membuat Raja Wali itu semakin marah Paruhnya yang kokoh kuat itu mematuk-matuk, sepasang kakinya mencakar dan sepasang sayapnya menampar 20 lebih anak buah Tung Hai Pang itu berpelantingan dan tidak ada sebatang pedang pun yang mampu melukai burung Raja Wali itu Sementara itu, Han Lin mulai mengerahkan tenaganya dan begitu dia menangkis, dua batang pedang terbang itu terpental jauh Melihat ini, Tung Hai Tok terkejut dan cepat menarik kembali sepasang pedangnya yang segera terbang ke arah dirinya Dia menangkap pedangnya dan menyimpan kembali Melihat betapa anak buah Tung Hai Pang dibuat kocar kacir oleh burung Raja Wali sedangkan serangannya sendiri terhadap pemuda itu agaknya menemui kegagalan karena ternyata pemuda itu tangguh sekali Tung Hai Tok yang tidak ingin kehilangan muka karena dikalahkan, lalu berkata lantang Orang muda, katakan kepada Tai Kek Sian Su bahwa lain waktu kami akan membuat perhitungan dengannya setelah berkata demikian Kakek itu melompat turun dari tanah tinggi dan pergi, diikuti Boan Sukok dan para anak Anggauta Tung Hai Pang Raja Wali melayang turun dan hingga di depan Han Lin lalu mendekam Han Lin melompat ke atas punggungnya dan ketika burung itu terbang, dia berseru kepada mereka semua yang memandang kagum Harap Cui, Anda sekalian, bubar dan jangan mengadakan perebut gelar kosong ini lagi Yang hanya mendatangkan permusuhan dan kekacuhan Tung Gu U U U terdengar seorang berseru Siau Weng Hiong, pendekat muda, katakan kepada kami, siapa namamu si Han Lin tidak menjawab karena dia tidak ingin memperkenalkan namanya Akan tetapi, entah mengapa, tiba-tiba burung Raja Wali itu yang berbunyi dengan suaranya yang nyaring melengking seolah menjawab pertanyaan itu Kemudian dia terbang tinggi dan melayang pergi Mendengar ini, orang-orang itu berbisik-bisik, Sim Tiau, sebelum Masahi Tiau, Raja Wali Sakti mulai saat itu Mereka memberi julukan kepada pemuda penunggang Raja Wali yang tidak mereka ketahui namanya itu sebagai Sim Tiau Weng Hiong, pendekat Raja Wali Sakti Dan sejak itu, tidak ada lagi pertandingan di puncak Taisan untuk memperebutkan gelar jagoan nomor 1 Kakek bertubuh pendek gemuk yang mengenakan jubah seperti pendeta itu duduk bersilah di depan pondoknya yang sederhana Pondok itu berada di puncak bukit di lembah sungai yang C Usianya sekitar 60 tahun, namun wajahnya masih tampak sehat belum banyak hiasan keriput Kakek ini adalah Tiong Di Chinjin, seorang pertapa penganut agama Hong Hucu, Confucianism Dalam bagian depan kisah ini kita sudah bertemu dengan Tiong Di Chinjin Seorang di antara tiga pendeta yang mengadakan pertemuan di puncak bukit naga kecil Kemudian muncul pula Tait Kek Sian Su menemui mereka bertiga, berbincang-bincang tentang agama dan kehidupan Kemudian, melihat Tait Kek Sian Su memiliki seorang murid, tiga orang pendeta itu pun mengambil keputusan untuk masing-masing mengambil seorang murid sebagai pewaris ilmu-ilmu yang mereka kuasai Ketika Tiong Di Chinjin bertemu dengan Ong Su, masih termasuk keluarga kerajaan Chow yang sudah jatuh, dan melihat putrinya, hatinya tertarik untuk mengambil anak perempuan berusia 10 tahun itu sebagai muridnya Ong Su yang masih berdarah bangsawan karena ayahnya dahulu adalah seorang pangeran kerajaan Chow, tadinya menjabat sebagai pejabat tinggi kebudayaan Dia seorang sastrawan dan penganut agama Hong Hucu, maka dia mengenal baik Tiong Di Chinjin Bahkan antara mereka terdapat hubungan yang akrab Ketika kerajaan Chow jatuh diganti kerajaan Song yang baru, biarpun Song Takju memperlakukan keluarga kerajaan Chow dengan baik, namun On San pergi dari kota Raja dan tinggal kota Nanking Ong Su hanya memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Ong Huilan Ketika anak perempuan itu berusia 9 tahun dan Tiong Di Chinjin yang mencari murid datang berkunjung ke rumah Ong Su dan melihat anak itu, hatinya tertarik Dia melihat betapa Ong Huilan yang berusia 9 tahun itu memiliki tulang dan bakat yang baik sekali, juga anaknya sopan dan pendiam Maka dia lalu minta kepada sahabatnya agar menyerahkan Ong Huilan menjadi murid tunggalnya Karena keluarga itu percaya sepenuhnya kepada Tiong Di Chinjin, maka ayah dan ibu Ong Huilan tidak merasa keberatan Anak itu lalu dibawa Tiong Di Chinjin ke tempat tinggalnya, yaitu di puncak sebuah bukit tanpa nama di lembah yang C Selama 10 tahun Huilan di gemeleng gurunya, diberi pelajaran silat, sastra, dan pelajaran agama Hong Hu Chu Setiap tahun sekali anak itu diberi kesempatan pulang ke Nanking menjenguk orang tuanya Demikianlah, setelah menjadi murid Tiong Di Chinjin selama 10 tahun Ong Huilan kini menguasai ilmu-ilmu yang tinggi Pada pagi hari itu, Tiong Di Chinjin duduk di depan pondoknya dan tak lama kemudian Ong Huilan keluar dari pondok Gadis berusia 19 tahun itu tampak sedar bagaikan setangkai bunga mawar tersiram mbun Lah baru saja mandi dan bertukar pakaian setelah Fajar menyingsing tadi, seperti kebiasaannya sehari-hari, berlatih silat di kebun belakang Ong Huilan telah menguasai banyak ilmu silat tinggi, akan tetapi terutama sekali ia memiliki ilmu pedang yang hebat Gurunya, Tiong Di Chinjin terkenal dengan julukan Tung Tiamong, Raja Pedang Timur, maka tentu saja ia memperoleh pelajaran ilmu pedang yang hebat Biarpun sejak berusia 9 tahun Huilan tinggal bersama Tiong Di Chinjin dan menganggap guru itu seperti ayahnya sendiri Namun tetap saja Huilan amat menghormati gurunya Ini adalah berkat pelajaran dalam agama Hong Hu Chu yang menekankan hau, bakti, kepada orang tua dan guru Ada empat macam hau yang diajarkan Tiong Di Chinjin kepada muridnya Pertama adalah bakti kepada Tuhan berupa ibadat kepadanya Kedua ialah bakti kepada orang tua dan guru berupa kelakuan yang baik dalam kehidupan agar menjunjung tinggi dan mengharumkan nama mereka Ketiga adalah bakti kepada negara dengan jalan menaati semua ketentuan hukum negara Dan keempat bakti kepada sesama manusia baik dengan Kero menegahkan kebenaran dan keadilan Membela yang lemah tertindas dan menentang yang jahat Melihat gurunya duduk di atas bangku di depan pondok Huilan segera maju dan berlutut memberi hormat Akan tetapi Tiong Di Chinjin memegang lengannya dan ditariknya bangkit sambil berkata Duduklah di bangku, Huilan, aku ingin bicara Huilan bangkit dari duduk Gadis ini memiliki kecantikan yang lembut Wajahnya bulat dan cemerlang seperti bulan purnama Gerak-geriknya lembut dan tegas Wataknya pendiam, matanya lembut namun tajam Kulitnya putih mulus dan tubuhnya ramping Pakainya sederhana namun bersih Dengan gerakan lembut dan sopan ia lalu duduk berhadapan dengan gurunya Siap mendengarkan yang akan dibicarakan gurunya Ia rasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam sikap gurunya Huilan, tahukah hengkah sudah berapa lamanya engkau ikut Deng diriku mempelajari ilmu di sini Suhu, yang selalu mencatat hal itu adalah ibu Dan ketika Teocu baru pulang setahun yang lalu Ibu mengatakan bahwa Teocu sudah 9 tahun belajar ilmu di sini Maka, Teocu kira sekarang Teocu sudah 10 tahun belajar di sini Tionghi Chinjin mengangguk-anggukan kepalanya dan tersenyum Ibu betul, Huilan Sudah 10 tahun engkau belajar ilmu Usiamu sekarang sudah 19 tahun Engkau bukan anak-anak lagi Sudah dewasa dan kukira sekarang sudah tiba saatnya bagimu Untuk memanfaatkan semua ilmu yang telah kau pelajari dengan tekun dan penuh semangat Nah, berkemaslah, Huilan Engkau boleh meninggalkan bukit ini dan sekali ini Aku tidak mengantarmu pulang ke Nanking Karena aku sendiri akan merantau setelah selama 10 tahun berdiam di sini Pergunakanlah semua ilmu itu sebaik-baiknya Seperti yang telah berulang-ulang aku nasihatkan kepadamu Terharu juga hati gadis itu mendengar bahwa Ia harus berpisah dari gurunya yang disayangnya seperti kepada ayahnya sendiri Suhu sekarang sudah semakin tua Teo Chu anjurkan agar Suhu Sudi tinggal saja bersama kami sekeluarga Sehingga Teo Chu dapat melayani Suhu Tionghi Cinjin tersenyum lebar Sinar matanya membayangkan kesukaan hatinya mendengar ucapan muridnya itu Terima kasih, Huilan Akan tetapi, sudah jenuh aku tinggal mengeram diri dalam rumah Aku ingin bebas lepas seperti burung di udara Ingin merantau kemanapun hati dan kaki membawaku Kalau sudah kenyang berkelana, mungkin aku akan mengunjungi rumah orang tuamu Sampaikan saja salamku kepada ayah bundamu Kalau begitu, Suhu, perkenankan Teo Chu mengaturkan terima kasih atas semua budi kebaikan Suhu yang telah Suhu limpahkan kepada Teo Chu Selama ini Huilan menjatuhkan diri berlutut titik dan memberi hormat kepada gerunya Tionghi Cinjin membiarkan muridnya memberi hormat menyatakan terima kasihnya Kemudian dia ia berkata lembut Huilan, sekarang berkemas dan berangkatlah Ceng Hawe Akyam, pedang bunga hijau, itu ku berikan padamu Pergunakanlah sebaik mungkin Huilan memasuki pondok berkemas, membawa pedang milik Suhaunya yang biasa ia pakai berlatih silap pedang Ketika ia keluar lagi, gurunya sudah tidak ada Suhu ia memanggil dan dari jauh di bawah puncak terdengar jawaban suara gurunya Huilan, pulanglah ke Nanking selamat berpisah Muridku yang baik Huilan terharu dan sambil mengerahkan tenaga hikang ia berseru ke arah datangnya suara gurunya itu Suhu, harap menjaga diri Suhu baik-baik setelah merenung sejenak Memandangi sekeliling puncak yang telah menjadi tempat tinggalnya selama 10 tahun Huilan lalu turun bukit itu, hendak melakukan perjalanan kembali ke rumah orang tuanya Biasanya, setiap 1-2 tahun sekali, kalau ia pergi ke Nanking menjenguk orang tuanya Ia selalu ditemani gurunya dan selama itu, ia tidak pernah menemui halangan atau gangguan apapun dalam perjalanan Akan tetapi sekali ini lain Ia melakukan perjalanan seorang diri dan pada zaman itu, seorang wanita, apalagi kalau dia seorang gadis muda dan cantik pula Melakukan perjalanan seorang diri mengandung ancaman bahaya besar Seorang wanita seorang diri tentu akan diincar para perampok Dan gadis muda yang cantik tentu membangkitkan nafsu jahat seorang laki-laki macu keranjang Tentu saja Huilan sama sekali tidak merasa gentar Ia bukan seorang gadis yang lemah dan pendidikan yang diterimanya selama 10 tahun Namun oleh Tiong Chinjin membuat ia menjadi seorang gadis perkasa yang tidak takut menghadapi ancaman apapun dan dari siapapun juga Setelah turun dari bukit itu, ia melakukan perjalanan menyusuri sang yang C menuju ke timur Selama dalam perjalanan ini, ia tidak mengalami gangguan walaupun setiap bertemu orang-orang, terutama para pria Ia tentu menjadi pusat perhatian Agaknya sikapnya yang pendiam, garis mulutnya yang keras dan matanya yang lurus memandang ke depan tidak pernah lirak-lirik ke sana sini Terutama sekali karena ada pedang tergantung di punggungnya Membuat orang-orang tidak berani bersikap sembarangan untuk menggoda Huilan Seperti pada tahun-tahun yang lalu kalau ia melakukan perjalanan ke Nanking bersama suhunya Sore itu Huilan juga berhenti di kota Kiangyung untuk melewatkan malam Ia pun menyewa sebuah kamar di rumah penginapan lokan yang sudah menjadi langganannya Tahun lalu bersama gurunya ia pun bermalam di rumah penginapan merangkap rumah makan itu Ia memperoleh kamar di loteng Pelayan yang sudah mengenalnya segera menyambutnya dan laki-laki setengah tua yang pandai bersikap manis terhadap para tamunya Segera melayaninya dengan ramah Setelah mandi dan bertukar pakaian Huilan turun dari loteng dan memasuki rumah makan yang berada di lantai bawah dan di depan Pelayan rumah makan yang juga sudah mengenalnya Segera mempersilahkan gadis itu duduk di meja yang masih kosong Ketika Huilan menanti datangnya makanan yang dipesannya Seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun menghampirinya dan membungkuk dengan hormat sambil menegur dengan ramah Selamat datang, Nona Apakah Nona sekali ini tidak bersama Locian Pwe Tiongji Cinjin? Biasanya, Nona datang bersama Gul Nona Mengapa sekarang Nona datang sendiri saja Ong Huilan memandang laki-laki itu dan alisnya berkerut Laki-laki setengah tua itu bermuka seperti tikus Matanya yang sipit itu saling berpisah jauh sehingga dia tampak licik sekali Baru melihat mukanya itu saja Huilan mempunyai perasaan tidak suka kepada orang ini Wajah seorang penjilat yang licik dari curang Pikirnya, akan tetapi karena orang itu bersikap hormat Ia menjawab juga Aku datang sendiri Engka siapa Aih? Nona agaknya lupa kepada saya Saya Agun, pengurus rumah penginapai merangkap rumah makan logan ini Nona dan guru Nona adalah langganan kami yang baik Pelayan yang menyiapkan makanan yang dipesan Huilan Datang menghidangkan makanan itu di atas meja Melihat itu, Agun berseru Ah, kenapa engkau hanya menghidangkan minuman biasa? Tunggu, Nona, kami harus menghormati Nona sebagai langganan kami yang baik Akan saya ambilkan minuman anggur simpanan kami setelah berkata demi Hikian Agun pergi dengan langkah cepat sehingga Huilan tidak keburu mencegah atau menolak Gadis itu mulai makan nasi dan lauk yang dipesannya Selagi ia makan, pengurus muka tikus itu datang lagi membawa sebuah guci kecil dan dua cawan kosong Nona, izinkan saya atas nama perusahaan kami menyuyangi Nona sebagai penghormatan dan selamat datang Dia menuangkan anggur yang berbau harum ke dalam dua buah cawan itu dan menyerahkan secawan minuman itu kepada Huilan dengan sikap hormat Karena orang bersikap hormat, Huilan merasa tidak enak untuk menolak Ia menerima cawan itu dan berkata, terima kasih Aku menerima penghormatan secawan minuman ini, akan tetapi selelah ku minum, harap tinggalkan aku dan jangan mengganggu ku lagi Ah, baik, Nona Silakan minum dan maafkan saya Agun mengangkat cawannya dan mengajak gadis itu minum Agar orang itu tidak mengganggu lak Huilan juga minum anggur manis dari cawannya Minuman itu tidak terlalu keras dan selain berbau harum, juga manis Setelah minum, ia mengembalikan cawan itu kepada Agun Terima kasih, Nona baik sekali kata Agun sambil membawa pergi kuci arak dan dua buah cawan itu Huilan melanjutkan makannya, kemudian ia membayar harga makanan dan setelah membersihkan mulutnya Ia langsung duduk bersilah di atas pembaringan dua jam kemudian gadis itu sudah tidur pulas Gadis perkasa itu walaupun berilmu tinggi namun masih miskin pengalaman Ia bahkan tidak curiga ketika malam tadi sehabis makan ia merasa mengantuk dan lemas sekali Ia hanya mengira bahwa perjalanan sehari tadi membuat ia merasa lelah dan perasaan lemas itu mungkin karena perpisahannya dengan gurunya memang mendatangkan keharuan dan agak merasa kehilangan Maka ia sama sekali tidak mencurigai sesuatu Lewat tengah malam, keadaan sunyi karena semua orang sudah tidur nyenyak hingga tidak ada orang mendengar ketika ada sebuah kereta memasuki pekarangan rumah penginapan loan Di belakang kereta itu berjalan 15 orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan berwajah benis Seorang laki-laki tinggi kurus, demikian kurusnya sehingga mukanya seperti tengkorak, turun dari kereta itu yang dihentikan oleh saiznya Seorang laki-laki keluar dari rumah penginapan itu menyambut si kurus Orang itu adalah agun yang menjadi pengurus rumah penginapan berikut rumah makan itu, yang tadi malam menemui huilan dan memberi minum secawan anggur kepada gadis itu Agun memberi hormat kepada laki-laki kurus itu Bagaimana, agun? Arak dariku sudah diminumnya? Tanya orang itu Sudah, tai ya, cuan besar, sudah diminum akan tetapi hanya secawan saya tidak dapat membujuknya untuk minum lebih Secawan, sudah cukup untuk membuat dia tidur pulas Hayo bawa kami ke kamarnya Orang itu menoleh dan memberi isarat kepada tiga orang anak buahnya untuk ikut Mereka berempatlah mengikuti agun menuju ke loteng di setelah tiba di depan kamar huilan Agun lalu mengeluarkan sebuah kunci dan membuka daun pintu kamar itu Lampu dalam kamar itu masih bernyala karena agaknya huilan tit sempat memadamkannya saking kuatnya kantuk menguasainya semalam Dengan hati-hati orang kurus itu masuk kamar diikuti tiga orang anak buahnya yang memegang sebatang golok terhunus Agun sendiri tidak berani masuk dan mengintai dari luar pintu dengan hati tegang dan takut-takut Setelah tiba di tepi pembaringan yang kelambunya juga tidak ditutup Mereka melihat huilan masih tidurnya nyak, tertelentang dengan pakaian dan sepatu masih lengkap Agaknya ia tidak sempat pula melepaskan sepatu dan berganti pakaian ketika akan tidur Laki-laki kurus itu tersenyum menyeringai dan mencoba untuk menggoyangkan punda huilan Sedangkan tiga orang anak buahnya sudah siap menyerang kalau gadis itu terbangun Namun, huilan tidak terbangun seolah berada dalam keadaan pingsan Ternyata obat bius yang terdapat dalam secawan arak yang diminumnya semalam amat kuat Aduh cantiknya, tubuhnya indah, kulitnya putih mulus Laki-laki kurus itu menoleh dan memandang kepada tiga orang anak buahnya dengan merah Tutup mulut kalian dan jangan bicara atau berbuat kurang ajar kepada gadis ini Ia akan kuserahkan kepada Tong Taijin, pembesar Tong, yang tentu akan suka menukarnya dengan puluhan cil luang emas Setelah mendengar ini, tiga orang itu terdiam Mereka pun girang mendengar kemungkinan menerima hadiah uang perak dari pembesar Tong yang terkenal Rayon Kalau melihat gadis cantik Laki-laki kurus itu adalah seorang kepala perambok berjuluk Sintu Huihou Macan terbang golok sakti, yang terkenal di sekitar daerah kota Kianyun Terutama di sepanjang sungai Yan Che seberang selatan Dia memiliki sekitiga puluh orang anak buah dan setiap pedagang Baik yang lewat sungai maupun darat, melewati daerah itu Harus membayar semacam pajak kepadanya kalau tidak ingin diganggu Sintu Huihou tidak pernah mendapat tentangan pasukan penjaga keamanan Karena mempunyai hubungan erat dengan pembesar di kota itu Boleh dibilang semua pembesar di situ telah menerima upeti dari kepala perampok ini Selain merampok dan menggar siapa yang tidak mau membayar sumbangan paksaan Atau pajak berupa uang gerombolan ini juga tidak segan-segan mengganggu wanita-wanita muda Sintu Huihou menjadi pemasok gadis-gadis mulia dan cantik Bagi para pembesar yang memiliki kesenangan menambah isi harta mereka Maka, tidaklah mengherankan apabila kehadiran Ong Huihou di kota Tiong Yung Menarik perhatian kepala perampok itu Akan tetapi ketika melihat bahwa gadis itu yang setiap tahun datang ke situ ditemani Tiong Gichin Jin Kepala perampok itu menjadi jerih Dia sudah mendengar akan kesaktian Tiong Gichin Jin Maka biarpun pembesar Tong yang pernah melihat Huihan dan tergila-gila menyuruh dia mendapatkan gadis itu untuknya Kepala perampok kurus itu belum juga berani mengganggu Huihan Akan tetapi diam-diam dia memesan kepada Agun Pengurus rumah penginapan Lok An yang juga menjadi kaki tangannya untuk memberitahu apabila gadis itu muncul di hotelnya Demikianlah, ketika mendengar laporan Agun bahwa Huihan datang dan sekali ini datang seorang diri Cepat kepala perampok itu memberinya sebuah guci arak berisi anggur yang sudah dicampuri obat bius kuat Untuk mengusahakan agar Huihan dapat terbius Sintu Huihou memang memiliki seorang guru yang ahli racun dan ilmu silatnya cukup tinggi Merasa yakin bahwa Huihan benar-benar terbius dan seperti orang pingsan Si colok sakti itu mengeluarkan tali hitam terbuat dari sutra yang amal kuat Lalu mengikat kedua pergelangan tangan dan kaki gadis itu Kemudian dua orang anak buahnya mengangkat tubuh Huihan yang pingsan Dibawa keluar dan ini dimasukkan ke dalam kereta Kepala perampok itu masuk pula ke dalam kereta Yang lalu dijalankan oleh kusir ke eta dan di belakang kereta berjalan 15 orang anak buah perampok untuk mengawal kereta Peristiwa itu berlangsung cepat dan tak seorang pun tamu hotel itu tahu Bahkan ketika kereta itu berjalan keluar kota, tidak menarik perhatian Apalagi pada saat itu semua penghuni kota Kiyang Yung sudah tidur Obat bius yang membuat Huihan tertidur pulas itu memang kuat sekali Sampai pagi Huihan belum juga terbangun dari tidurnya yang tidak wajar Sementara itu, Sintu Hui Kou menahan kereta itu di depan pondoknya di lengah hutan di tepi sungai Dan segera mengirim utusan kepada pembesar Tong yang bertempat tinggal di kota Hun Yam Sebelah timur kota Kiyang Yung di mana dia bekerja sebagai seorang kepala keamanan Markas pasukannya berada di Kiyang Jung Akan tetapi dia sendiri tinggal di Hun Lam Di mana dia memiliki sebuah gedung indah yang juga menjadi tempat peristirahatan Atau tempat bersenang-senang karena istri dan anak-anaknya tetap tinggal di sebuah rumahnya Yang merangkap kantornya di kota Kiyang Yung Di Hun Lam inilah Tong Tai Jin menyimpan selir-selirnya Di mana dia sering mengadakan testapora bersama teman-temannya Yang sebagian besar merupakan rekan-rekannya atau sahabatnya Baik dari kalangan para hartawan ataupun para tokoh perselatan yang mendukungnya Hidupnya seperti seorang raja saja dan memang pada waktu itu Setiap pembesar daerah yang berkuasa Merupakan raja kecil yang memiliki pemerintahan dan hukum sendiri Bahkan memiliki pasukan sendiri yang mendukungnya Dan melaksanakan hukum yang diadakan untuk membela kepentingannya Mendengar berita bahwa si golok sakti telah berhasil menawan Ong Huilan Gadis yang membuatnya tergila-gila itu Pembesar Tong menjadi girang bukan main Dia sudah melakukan penyelidikan tentang Ong Huilan Dan menyuruh orang membayangi ketika tahun lalu gadis itu pergi ke Nanking Dia tahu bahwa gadis itu adalah puteri dari Ong Su Bangsawan kerajaan Chow Bekas kepala kebudayaan pemerintah Chow yang telah jatuh Maka dia semakin berbesar hati Tentu mudah saja menghadapi keluarga Ong itu Kalau mereka berani menentangnya Mereka itu dapat ia tuduh sebagai kaki tangan kerajaan Chow yang sudah jatuh Yang menjadi pemerontak Kalau sampai sekarang Tong Taijin belum bisa mendapatkan gadis itu adalah Karena semua jagoannya mundur teratur ketika melihat Tiong Chinjin bersama gadis itu Akan tetapi sekarang gadis itu sendirian dan sudah tertawan oleh si golok sakti Yang kini mempersilahkan dia datang sendiri untuk menjemput kekasihnya yang baru itu Bagaikan seekor serigala mencium darah dari daging yang lunak Tong K.O.O. yaitu nama pembesar Tong Menjelapi bibirnya sendiri Kemudian dia lalu mengumpul 15 orang prajurit pengawal dan mengajak jagoan-jagoan andalannya Yaitu 3 orang yang dikenal sebagai San Hente 3 kakak beradik San Yang merupakan 3 orang laki-laki gagah berusia antara 30-40 tahun Dan terkenal memiliki ilmu pedang yang amat tangguh Sebetulnya mereka ini bukan penjahat dan pernah menjadi murid-murid Tian Sampai Mereka menjadi pengawal-pengawal bayaran dari Tong K.O.O. karena pembesar itu memberi mereka upah yang tinggi dan selalu rayon dengan hadiah-hadiah Bahkan mereka bertiga mendapatkan hadiah sebuah rumah yang cukup besar dan mewah Demikianlah, pagi itu pembesar Tong dikawal oleh 15 orang prajurit dipimpin 3 San Hente naik kereta menuju ke hutan Di mana Sin Tzu Hui Ho menanti dengan tawanannya yang masih rebah pulas di dalam keretanya Pada saat itu, jauh di udara, burung Raja Wali yang ditunggangi Sin Hon El Lin melayang dan mengikuti rombongan pembesar Tong itu Seperti kita ketahui, Han Lin dan Raja Wali itu meninggalkan Tai San Karena pemuda itu ingin menggunakan kesempatan itu untuk berlalang buana sebelum kembali ke puncak cemara di Chin Ling San Maka dia menyuruh Raja Wali itu mengambil jalan memutar ke selatan Mula-mula dia tertarik melihat rombongan kereta yang dikawal pasukan kecil yang melihat pakaiannya adalah para prajurit kerajaan Akan tetapi tiga orang yang berpakaian preman dan duduk dengan tegak dan gagah di atas kuda masing-masing, jelas bukan prajurit Han Lin tertarik sekali dan dia menyuruh Raja Wali membayangi dari atas Ketika rombongan memasuki hutan di tepi sungai Yang Che, sebuah hutan yang lebat Han Lin menyuruh Raja Wali terbang rendah dan tetap membayangi mereka dari pohon ke pohon Sementara itu, rombongan Tong Taijin kini telah tiba di depan pondok, disambut dengan muka tersenyum-senyum oleh Sintu Hui Hou Kiong Hai, selamat, Taijin Taijin akan mendapatkan apa yang telah lama Taijin idam-idamkan kata Sintu Hou Hou Bagus, mana gadis itu tanya Tong Taijin yang berperut gendut dan bermuka bopeng, buik cacar Lama sih tidur pulas dalam kereta saya, Taijin Boleh Taijin ambil dan pindahkan ke kereta Taijin sekarang, apa, apa ia tidak berbahaya? Bukankah katamu ia murid seorang datuk yang liai? Jangan khawatir, Taijin Sekarang ia telah terbius dan apabila ia sadar, kaki tangannya terbelenggu kuatlah tidak akan mampu melawan dan tidak berdaya lagi Kata Sintu Hui Hou sambil tertawa Mari lihatlah sendiri, Taijin, Tong K.O.O., pembesar gendut bopeng itu, mengikuti kepala perampok menghampiri kereta di mana Huilan rebah tak berdaya Setelah tirai kereta disingkap dan melihat gadis itu telentang dan tidur pulas, air liur memenuhi mulut Tong Taijin Dia menoleh kepada tiga saudara San Heng Teh yang mengikutinya untuk menjaga keselamatan majikan itu Angkat ia ke keretaku, katanya Tiga orang saudara San itu bukanlah orang-orang jahat Mereka hanya beringas mengawal dan menjaga keselamatan Tong K.O.O. dan mereka belum pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kegagahan mereka Murid-murid Tian San Pai ini menjadi pengawal Tong K.O.O. hanya karena tertarik akan upah dan hadiah yang banyak Maka mendengar majikan mereka menyuruh mengangkat seorang gadis yang agaknya pingsan itu dan memindahkannya ke kereta majikan mereka Ketiganya saling pandang dengan ragu Akan tetapi karena memindah Seorang gadis pingsan bukan perbuat jahat, mereka akhirnya melakukannya Dua orang dari mereka menggotong tubuh huilan ke kereta Tong Taijin Dari puncak sebatang tohon besar Han Lin melihat dan mendengar apa yang terjadi di bawah itu Dia mengerutkan alisnya dan biarpun dia belum memiliki banyak pengalaman dan tidak pernah melihat kejahatan macam itu Namun nalurinya mengisaratkan kepadanya bahwa tentu terjadi hal yang tidak beres di bawah itu Dan bahwa gadis yang kelihatan pingsan atau tidur dan sedang dipindahkan itu agaknya membutuhkan pertolongan Akan tetapi karena orang-orang yang berada di bawah itu belum melakukan sesuatu yang jahat Dan dia belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi Siapa berada di pihak benar ataupun salah Maka Han Lin menahan diri dan hanya menonton dengan penuh kewaspadaan Sementara itu, hawa racun pembius itu mulai menguap dan meninggalkan huilan Ia mulai sadar dan sejenak ia bingung Akan tetapi gadis yang cerdik ini segera teringat bahwa semalam ia minum anggur lalu terserang rasa kantuk Kini tahu-tahu ia digotong orang dalam keadaan kaki tangan terbelenggu Maka tabulah ia bahwa ia menjadi korban kejahatan Melihat banyaknya orang di sekitar tempat itu, huilan berhati-hati dan pura-pura masih tingsan Ia membuka sedikit matanya dan mengamati mereka yang dekat dengannya Dilihatnya bahwa pedangnya kini tergantung diinggang seorang laki-laki tinggi kurus yang mempunyai golok tergantung di benggung Itu orang inilah yang menangkapnya selagi ia tidur dan merampas pedangnya Pada saat itu, seorang laki-laki gendut muka bopeng berusia sekitar 50 tahun mendekatinya Lalu merabat pipinya dan berkata Ha, engkau akan menjadi selirku terbaru dan tersayang Manis huilan tidak dapat menahan kesabarannya lebih lama lagi Akan tetapi ia cerdik dan memaklumi bahwa ia terjatuh ke tangan orang-orang jahat yang mempunyai anak buah puluhan orang Dan agaknya di antara mereka banyak pula yang memiliki ilmu silat tangguh Maka ia tidak mau sembarangan mengeluarkan kata-kata Ia harus memperhitungkan keadaannya Ketika dua orang yang menggotongnya itu Yang agaknya memiliki tenaga kuat Memasukkan dan meletakkan tubuhnya dalam kereta Kemudian si gendut muka bopeng itu juga masuk dan duduk di dekat tempat ia direbahkan telentang Mulailah huilan menghimpun tenaga saktinya Perlahan-lahan membiarkan tenaga saktinya bergerak menyusup ke seluruh tubuhnya Kemudian mengumpulkannya ke dalam kedua pergelangan tangan dan kakinya Pada saat itu, agaknya tong koci pembesar gendut bopeng itu melihat ia mulai bergerak Pembesar tong membungkuk dan mendekatkan mukanya pada muka huilan Hendak menciumnya dari berkata Manisku, engkau sudah sadar? Mari ikut aku pulang dan bersenang-senang Tiba-tiba huilan mengeluarkan suara pekek melengking yang amat nyaring dan belenggu kaki tangannya putus Tangannya mendorong dan tong ko berteriak karena tubuhnya terlempar keluar dari tandu lalu terbanting jatuh ke atas tanah Hanya terdengar bunyi ngek dan pembesar itu tak bergerak lagi karena jatuh pingsan Tentu saja keadaan di situ menjadi gempar Orang-orang tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa tahu-tahu pembesar tong itu terlempar keluar dari kereta Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan keluar dari kereta dan bayangan itu bukan lain adalah huilan Begitu keluar dari kereta, gadis perkasa ini langsung saja melompat dan menerjang ke arah Sintu Huihou Tangan kirinya dengan dua jari meluncur ke arah pasang metu kepala perampok tinggi kurus itu Gerakan huilan amat cepat dan tidak terduga sehingga Sintu Huihou yang banyak pengalaman itu pun terkejut Bukan main dan cepat menarik tubuhnya ke belakang dan kedua tangannya bergerak melindungi matanya yang terancam buta Akan tetapi pada S.A. itu, tangan huilan telah bergerak cepat ke arah pinggang kepala perampok itu Dan tahu-tahu pedang cheng hawe akiam milik gadis itu yang tadi dirampas oleh Sintu Huihou Kini telah kembali tangan huilan Ketarat Tangkap gadis liar ini Sintu Huihou berseru sambil mencabut goloknya 15 orang anak buahnya juga mencabut golok dan mengepung huilan Bahkan juga 15 orang perjurit pengawal pembesar tong sudah mencabut pedang dan ikut pula mengepung Mereka marah melihat majikan atau atasan mereka dilempar keluar kereta Hanya tiga bersaudara sanhente saja yang berdiri dam dan ragu Ketika diangkat menjadi pengawal tong tai jin, mereka sudah mengatakan kepada majikan mereka itu bahwa mereka tidak mau diperintah melakukan kejahatan dan pekerjaan mereka hanyalah melindungi pembesar tong Tadi mereka terpaksa tidak dapat mencegah majikan mereka dilempar keluar karena hal itu sungguh terjadi tanpa ada yang menyangkanya Tadi, begitu melihat tong tai jin terlempar keluar, mereka bertiga cepat menghampiri dan memeriksa Ternyata tong tai jin tidak menderita luka parah, hanya terkejut dan terbanting sehingga jatuh pingsan Mereka mengangkat tubuh pembesar itu dan merebahkannya di dalam kereta Dan kini mereka bertiga lalunya menonton karena sebagai murid-murid yang sampai mereka merasa malu kalau harus mengeroyok seorang gadis remaja bersama 15 orang Anggauta perampok yang dipimpin Sin Tzu Hui Hou Yang Liyai, ditambah pula dengan 15 orang para jurid pengawal pembesar kerajaan Sementara itu, Huilan berdiri tegak, alisnya berkerut, mulutnya membayangkan kemarahan Sepasang matu yang indah itu mencorong, dan pedangnya telah dihunus dan melintang depan dada, mengkilat kehijauan Gadis liar, menyerahlah engkau sebelum kami menggunakan kekerasan bentak Sin Tzu Hui Hou dengan kemenangan Karena dia telah mengepu gadis itu dengan 30 orang anak buahnya dan prajurit Manusia-manusia busuk, pengehinai kalian menangkap aku dengan keruk yang curang dan kotor, menggunakan pembius Hai, manusia-manusia rendah budi, sebelum aku memberi hajaran ke kepada kalian, katakan, mengapa kali melakukan kejahatan ini kepadaku? Pertanyaan ini tidak ada yang menjawabnya karena Sin Tzu Hui Hou sendiri tidak mempunyai alasan yang kuat Dia melakukan penangkapan atas diri Huilan hanya atas perintah Tong Pembesar yang metuk keranjang dan yang tergila-gila kepada gadis itu Keadaan menjadi sunyi karena pertanyaan gadis itu tidak terjawab Sin Tzu Hui Hou yang melihat tiga orang San Heng Teh diam saja, bahkan tidak mau ikut mengepung padahal mereka adalah pengawal-pengawal Tong Taijin Segera berseru Sem Hui San Heng Teh, kenapa kalian diam saja? Jawablah pertanyaan gadis ini, mewakili Tong Taijin seorang di antara tiga bersaudara itu, yang tertua, menggelengkan kepala dan menjawab lirih Kami juga tidak tahu karena kami hanya menjadi pengawal, tidak tahu betul akan urusan Tong Taijin dengan kalian atau dengan nona ini Tiba-tiba Tong Taijin yang gendut itu menjulurkan kepalanya keluar dari kereta San Heng Teh, kenapa kalian diam saja? Tangkap gadis itulah adalah seorang matemata pemerontak Ketahuilah kalian semua bahwa ia adalah Hong Hui Lian, puteri dari Ong Su bekas kepala kebudayaan Kerajaan Chow dan masih anggota keluarga Istana Chow Nah, gadis ini sebagai keturunan keluarga Kerajaan Chow tentu menjadi matemata sisa orang-orang Chow yang memberontak Karena itulah aku menangkapnya dia berhenti sebentar untuk menenangkan pernapasannya yang terengah-engah Hayo kalian semua bergerak, tangkap matemata itu, hidup atau mati mendengar ini, semua orang bergerak menyerang Hui Lian yang berada dalam kepungan Akan tetapi, tiba-tiba bayangan gadis itu berkelebatan, didahului si pedang yang hijau bergulung-gulung dan terdengar teriakan-teriakan kesakitan senjata para pengeroyok Berterbangan beberapa orang pengeroyok roboh dengan lengan terluka gorsan pedang atau roboh terkena tamparan tangan kiri atau tendangan kedua kaki Bungil Huilan kehebatan gerakan gadis ini sungguh mengejutkan semua orang Dalam waktu singkat saja 10 orang di antara 30 orang anak buah yang mengeroyok itu telah roboh Sisanya menjadi jera dan menjaga jarak Kini 3 orang kakak beradik Song Heng Te setelah mendengar ucapan Tong Tai Jin lalu mencabut pedang dan maju menghadapi Huilan Sin Chu Hui Hou juga menggunakan goloknya menyerang Sehingga Huilan kini dikeroyok 4 orang yang memiliki ilmu silat cukup tangguh Akan tetapi para anak buah kini hanya mengepung dari jauh dan merasa jerih untuk ikut maju menyerang setelah 10 orang rekan mereka roboh Han Lin yang mengintai dari puncak tohon bersama Raja Walinya, kagum bukan main Kini dia tahu bahwa gadis itu ditangkap dengan obat dius dan dituduh menjadi matemata, kini dikeroyok Akan tetapi gadis itu liai sekali sehingga Han Lin menjadi kagum dan tahu bahwa dia harus membantu dan melindungi gadis itu Mudah diketahui siapa yang jahat dalam peristiwa itu Puluhan orang laki-laki mengeroyok seorang gadis Hal ini saja sudah memudahkan Han Lin siapa yang harus dibelanya Akan tetapi melihat sepak terjang gadis itu, dia hanya menonton dengan kagum dan bersiap untuk menolong kalau gadis itu terancam bahaya Perkelahian itu memang seru dan hebat sekali Kini Huilan menghadapi lawan-lawan yang cukup tangguh Empat orang pengeroyoknya tidak dapat disamakan dengan puluhan anak buah yang tadi mengeroyoknya Ilmu pedang tiga orang bersaudara San Heng Pei amat liai, karena Tian San Pai memang terkenal dengan ilmu pedangnya Ada pun Sin Tzu Hui Hong tentu saja ahli bermain golok sehingga dia mendapat julukan si golok sakti, Sin Tzu Gadis itu ternyata memiliki ilmu pedang yang hebat Ini pun tidak aneh Hong Huilan adalah murid tunggal dari Tiong Gichin Jin yang berjuluk Tukiamong, Raja Pedang dari Timur Dan sudah mewarisi ilmu pedang dengan baik Ditambah lagi ia bersilat dengan Ceng Hawe Akyam yang bersinar hijau Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang dilindungi gulungan sinar hijau sebagai perisai Bukan saja ia mampu menghalau empat senjata lawan dengan sambaran sinar hijau yang menangkis Bahkan ia pun mampu membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya Berulang-ulang terdengar bunyi berdentang dan tampak bunga api berpijar ketika sinar hijau itu bertemu dengan senjata empat orang pengeroyok Han Lin yang menonton dari atas pohon harus mengakui bahwa ilmu pedang gadis itu sudah mencapai tingkat yang tinggi Dan permainan pedangnya sungguh indah, mengandung kelembutan, namun memiliki daya tahan yang amat kuat Karena melihat betapa gadis itu dapat mengimbangi pengeroyokan empat orang itu Han Lin tidak mau turun tangan membantu Tiba-tiba terdengar sin Tsu Haul Ho berseru nyaring Suhu, bantulah aku akan tetapi tidak terdengar jawaban Si Golok Sakti berseru mengulangi perkataannya sampai tiga kali, barulah terdengar jawaban dari dalam pondok Murid Tolol Bersama tiga orang mengeroyok seorang gadis muda masih tidak mampu mengalahkannya Betapa memalukan suara itu terdengar parau dan dari dalam pondok muncullah seorang kakek yang usianya sekitar 70 tahun Mukanya penuh keriput dan tubuhnya kurus sekali Pakainya serbah hitam dan dia memegang sebatang tongkat hitam yang mirip ular Begitu tiba di depan pondok dia langsung saja menyerang huilan yang sudah dikeroyok empat orang itu dengan tongkat tularnya Dari atas Han Lin melihat betapa serangan kakek bongkok ini das sekali Walaupun tubuhnya kurus dan bongkok, namun ketika menyerang, gerakan mengandung tenaga dasyat dan dari ujung tongkat tularnya itu tampak sinar menghitam Han Lin terkejut, apalagi melihat gadis itu melompat ke belakang dengan kaget dan segera terdesak oleh empat orang yang mengeroyoknya Baru satu kali serangan saja kakek itu telah dapat membuat huilan terkejut mundur dan didesak para pengeroyoknya Han Lin maklum bahwa kini keadaan gadis itu terancam bahaya, maka dia pun segera melayang turun diikuti Raja Wali yang mengeluarkan pekek dasyat Semua orang yang berada di bawah terkejut Pada saat itu, huilan terdesak dan kakek kurus bongkok yang lihai itu, yang bukan lain adalah guru Shin Tzu Huihou berjuluk Bantok Moko, iblis laksa racun, sudah mendorongkan tangan kirinya ke